Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Calon istri Ustadz Abdul Somad ternyata hafal Al-Quran, fakta terbaru Fatimah Az-Zahra. Fakta terbaru Fatimah Az-Zahra saling barabut, calon istri Ustadz Abdul Somad UAS. Fatimah ternyata seorang penghapal Al-Quran atau Hafizah. Fatimah berusia 19 tahun. Ustadz Abdul Somad UAS dalam waktu dekat akan mempersunting Fatimah Az-Zahra. Diketahui, Fatimah pernah mengajar di pondok pesantren Ponpes Mahat Al-Mukodasa Li Tafidil Quran, Desa Ngelumpang, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Fatimah hanya bertugas selama satu tahun di Ponpes Al-Mukodasa. Di sana Fatimah mengabdi mengajar para santri, pendiri dan pengasuh Ponpes Tafis Quran Al-Mukodasa Kiyai Haji Hasan Abdullah Sahal saat ditemui wartawan enggan berkomentar. Namun dirinya bersyukur santrinya akan menikah dengan UAS. Alhamdulillah, semoga berbahagia, tutur Kiyai Hasan di Ponpes seperti dilansir detik.com, Minggu tanggal 25 April 2021. Saat disinggung Fatimah mengajar apa di pondok tersebut, Kiyai Hasan menolak berkomentar lebih jauh. Tak hanya itu, Fatimah diketahui juga merupakan Hafizah. Ponpes Al-Mukodasa sendiri mencetak generasi Hafiz Hafizah Al-Quran. Pondok ini diresmikan pada tanggal 18 Oktober tahun 1992. Fatimah diketahui mengabdi di Ponpes Al-Mukodasa selama satu tahun dan sudah kembali ke Jombang. Fatimah menjadi santri di Ponpes selama tiga tahun. Saat ini kondisi pondok sedang dalam proses renovasi dan pembangunan. Di sekeliling bangunan juga tampak ditutup seng. Tak tampak ada aktivitas di lokasi ini. Rencana pernikahan Ustaz Abdul Somad ini dibenarkan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Jombang, Ilham Rohim. Ilham Rohim mengatakan, UAS mendaftarkan diri untuk menikah sejak awal April tahun 2021. Ia, beliau Ustaz Abdul Somad sudah daftar di kuah peterongan sebelum puasa kemarin, kata Ilham Rohim saat dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021. Sementara saat disinggung terkait akad nikah, Ilham Rohim mengatakan rencananya berlangsung di sebuah hotel pada tanggal 20 Mei mendatang. Konfirmasi dari kuah pererongan Insya Allah di Hotel Yusro, Ibu Ilham.